Tiga pemain kunci persip Bandung dipanggil Sintayong, Luis Mila Pasra. Seperti diketahui, Sintayong memanggil tiga pemain tim Maung Bandung yakni Riki Kambuaya, Mark Lok, dan Rahmat Irianto. Mereka diprediksi tidak akan memperkuat persip dalam waktu dekat karena sudah bergabung dengan pemusatan latihan bersama Scott Garuda untuk persiapan piala AFF 2022. Terdekat persip tidak akan diperkuat oleh Kambuaya, Klok, dan Irianto pada lanjutan laga pegan ke-12 Liga 1 2022-2023 melawan Persi Kediri. Pelatih persip Bandung, Luis Mila mengomentari kondisi timnya setelah ada tiga pemain yang merapat ke tim Nas Indonesia. Menurutnya, kondisi ini juga terjadi pada semua klub. Dia tidak bisa berbuat banyak dan berharap pemain yang ada bisa berkontribusi maksimal kepada tim. Kita tahu bahwa pemanggilan tiga pemain dari Persi bukan hanya tim kita. Kita semua tahu bagaimana persiapan tim Nas. Itu suatu hal yang tidak bisa saya hindari meskipun mereka pada awalnya berlatih dengan kita. Tapi saya punya harapan ada dua pertandingan yang mereka bisa lakukan dengan tim. Tetapi situasinya kita tahu dan tidak bisa kita hindarkan. Kata Luis Mila Pelatih asal Spanyol ini menilai jika Anakasunya sudah siap bermain dalam pertandingan yang kompetitif. Mantan Anakasu Legenda Chelsea dan tim Nas Inggris buka peluang perkuat tim Nas Indonesia. Seperti halnya berhasil yang mampu melahirkan bakat-bakat luar biasa di dunia sepak bola. Indonesia pun demikian yang tidak pernah kehabisan bakat-bakat muda. Selalu muncul generasi-generasi yang cukup berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuate, Jaya Supriyadi, dan masih banyak lagi. Kali ini ada satu nama talenta muda yang kembali menjadi perpincangan. Ia adalah Rido Suwada, pemain asal Kuantan Siningi Riau yang lahir pada 18 Juni 2004. Dan saat ini masih berusia 18 tahun dan merupakan mantan bagian PSIS Semarang U16. Rido Suwada merupakan mantan Anakasu Dennis Wills yang merupakan mantan pemain Chelsea FC dan tim Nas Inggris. Bagian dari Garuda Select 3 dan masih bermain di angkatan keempat. Rido mencetak beberapa gol di Garuda Select ketika di Inggris. Salah satu momen yang paling ia kenang adalah ketika mencetak beris ke gawang Stevenage U18 pada akhir tahun 2021 lalu. Saat ini Rido bermain untuk PSIS Semarang dalam lanjutan Liga 1 2022-2023. PSIS Semarang baru saja melakoni pertandingan pelawan Madura United yang dimenangkan oleh PSIS dengan skor 3-0. Uniknya salah satu gol tersebut dicetak oleh Rido yang saat ini masih berusia 18 tahun. Ia masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Wawan Febrianto pada menit ke-70. Tak butuh waktu lama ia berhasil mencetak gol pada menit ke-83. Jika permainan Rido tetap konsisten bukan tidak mungkin, Sintayong akan melirik bakatnya. Seperti diketahui, Sintayong sedang melakukan regenerasi pemain muda untuk Timnas Indonesia. Sudah tiba di Bali Egy Maulana Fikri langsung poso bareng dua back andalan Timnas Indonesia. Pemain FC Pion Selatimu Ravce Egy Maulana Fikri sudah tiba di Bali. Ia pun langsung bergabung dengan skor Timnas Indonesia yang menjalani TC sebagai persiapan Piala AFF 2022. Egy Maulana Fikri memang telat bergabung TC skor Garuda, sebab ia sebelumnya harus membela klubnya lebih dulu di Liga Tip Spot. Setelah jadwalnya bersama FC Pion Selatimu Ravce selesai, pemain berusia 22 tahun tersebut langsung terbang ke Indonesia untuk memenuhi panggilan Sintayong. Kini diketahui Egy Maulana sudah bersama Timnas Indonesia. Hal itu diketahui dari unggahan Asnau Manggualam pada selasa 6 Desember 2022. Dalam unggahan tersebut, Egy berpose dengan dua back andalan Timnas Indonesia, yakni Asnau Manggualam serta Pratama Arhan. Momen itu kemudian diunggah ulang oleh Egy di Instagram Stories. Wajahnya terlihat sumringah karena akhirnya bisa bergabung lagi dengan Timnas Indonesia. Adapun Egy Maulana tak bisa bersantai-santai setelah gabung TC, sebab Sintayong menjalankan latihan dengan intensitas berat jelong Piala AFF 2022. Hal ini dilakukan demi memperbaiki fisik dasar para pemain. Sebab skut Garuda didominasi pebaik yang berkarir di Liga 1, yang sebelumnya sempat terhenti kompetisinya. Sementara itu, Timnas Indonesia bakal melakukan latihan sebelum melakoni pertandingan pertama di Piala AFF 2022, melawan Kambuja pada 23 Desember 2022 mendatang. Terima kasih telah menonton!